Intro Ya saudara sementara itu peredaran obat kuat ilegal tanpa izin edar sudah dilakukan tersangka F sejak tahun 2019 Selain di seluruh wilayah Riau, obat berbahan baku berbahaya tersebut juga disalurkan ke provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BB POM di Bukan Baru dan di Treskrimsus Poldaryau saat ini masih melakukan pendalaman penyelidikan Peredaran obat kuat tradisional yang dilakukan tersangka pemilik gudang, inisial F yang telah ditetapkan sebagai tersangka Diakui Lokapom Kota Dumai sudah hampir satu tahun lamanya melakukan penyelidikan Kepala Lokapom Kota Dumai, Uli Mandasari mengatakan Berdasarkan hasil pendalaman sementara yang dilakukan pihaknya, diketahui jika peredaran obat kuat berbahaya dilakukan tersangka F sejak tahun 2019 lalu Diketahui juga selain di seluruh wilayah Provinsi Riau, obat kuat ilegal tanpa izin edar juga disalurkan tersangka F ke Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat Balai Besar POM di Pekanbaru juga mengaku masih mendalami dugaan adanya pelaku lain dalam peredaran U Terus untuk penyelidikan seluruh wilayah Provinsi Riau, obat kuat ilegal tanpa izin edar juga di seluruh wilayah Provinsi Riau, obat kuat ilegal tanpa izin edar juga di seluruh wilayah Balai Besar POM di Pekanbaru juga mengaku masih mendalami dugaan adanya pelaku lain dalam peredaran obat kuat ilegal yang terjadi Ahad Laila Isnin melaporkan